Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya di sini dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod bose terbaru pastinya teman-teman sudah pada udah tahu ya mod ini mod apa karena udah rilis beberapa waktu yang lalu bahkan dan ini baru sempat kita review ya ini ada mod jadwis lima double-decker menggunakan status kan ya ke 450 cb dari kpprojek ya yang statusnya itu adalah free dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari YouTube yaitu Youtubenya belah-belahnya udah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini untuk unitnya seperti ini ya kerennya ini untuk unitnya walaupun modnya itu free bullshit ini keren-keren loh untuk mod modnya itu jadi buat teman-teman yang mungkin agak bandel gitu ya suka ngegalerin mod biasa sarankan itu ya pakai mod free aja gitu ya karena daripada kalian itu menyebarkan secara iregal ya bahkan nanti bisa kena pidana ya pidana menyebarkan bareng secara illegal yaitu wah berat sekali untuk hukumannya teman-teman jadi main aman aja teman-teman bisa menggunakan mod free karena mod sale itu sebenarnya tidak semua mod harus kalian beli ya bahkan mod yang sale sama free itu bedanya tipis kalau dibuat sini bahkan bisa dikatakan 11 12 paling berbeda itu di bentuk bodinya terus di settingannya pasti berbeda sudah namun berbeda nya sedikit banget jadi teman-teman ya jangan menggaler ya Oke langsung aja kita review ya di sini keren banget ini untuk double-deckernya apalagi menggunakan sasis terbaru yaitu Scania ke-450 cb kalau yang baru banget ini kan masih 252 445 atau 2442 ya kalau nggak salah itu pokoknya untuk konfigurasi sitnya di sini bagian belakangnya ini ada sleepernya ya tuh ini ada sleeper dua sleeper yaitu sleeper kompartemen kalau misalnya kalau dibawahnya itu sudah full sleeper reman jadi keren ya kayak kayak mod sale ini mantul ya Mas Rehan ini mas KP project ya Nah ini dia untuk lampu dekatnya sudah menyala ya juga menghidupkan dari lampu interior ya keren tuh cakep kayak mod sale ini tuh ini lampu tulisannya sudah menyala ya ini Hai bentar oke kita lanjut ke bagian ini ya wiper nyaran jadu agak serak ini nah wipernya disini terdapat dua wiper dibawah dan satu di bagian atas Nah untuk scannya ini yang yang mungkin belum ada itu bagian antenanya ya karena skannya itu ada antena kecil di bagian atasnya jadi kayak upin-ipin gitu ya jadi nggak upinnya gitu ya skannya itu kalau Mercy kan nggak ada versinya akan gundul jadi Ipinnya kalau sekiannya itu upin kalau Mercy itu Ipin ya karena tidak ada rambutnya ya rambut di bagian atas yaitu antena ya begitupun juga Volvo ya Volvo itu ada antena antenanya di bagian atas itu jadi kayak semacam apa ya alat keselamatan mungkin nih yang tahu bisa komen untuk pintunya disini sliding ke belakang semua ya tuh bisa kita lihat untuk bagian interiornya sangat detail ya mantap ini dan kita bagian belakang kalau bagian belakang di sini wah cakep loh ini ini wajib di save sih ini teman-teman misal punya Google Drive wajib untuk mencep mod ini loh keren banget loh ini modnya hai 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 cakep lo ya ini kurang strobonya aja ini kalau ada strobo Wah makin cakep ini jadi paket lengkap ya dan ini dia untuk interiornya tuh bisa dibuka dong dan detailnya juga mantap ada semacam ini kisih-kisih udaranya kita tutup biar enggak mengganggu kalau pintunya dibuka itu ada ini ya lampunya jadi sangat keren lalu untuk bagian sternya itu kayak gimana ya ya bisa disesuaikan gitu ya tuh ini mode mode driving ini mode nyantai gitu ya hehehe tuh cakep lo ini Oke lanjut kita ke animasi biar enggak terlalu lama ya ini pertama adalah bagasi ya bagasi kanan kiri sudah bisa dibuka kedua adalah apa ini Oh ternyata lampu ini ya lampu alis yang kedua ini dan yang ketiga itu adalah apa ya ketiga itu apa vexido ya konsustensi teman-teman yang ketiga itu suspensi ya jadi tidak ada mesinnya ya jadi mesinnya juga tidak ada namun ini aja udah bagus banget loh kalau pengen ada mesinnya ya Z bus lima dari MN art itu ya ya hampir mirip dengan kpprojek ya bentuk matnya ini namun kan kalau MN art ini yang Volvo ya kalau ini yang sekalian tuh cakep lo ini saja gimana ya speedless gini ke wangkat lo komod sebagus ini keren Oh ya VTW ini kita menggunakan aplikasi busit 4.3 ya jadi sudah menggunakan busit spesial kemerdekaan update kemerdekaan waduh ini kenapa ini trafficnya kenapa ini ini atrak siapa gimana ini wah ini konsepnya gimana gimana sih ini wah wah kok gitu ya ini kalau ada panoramiknya makin cakep ya ini untuk emergensinya itu dibikin panoramik kayak bisnya mana ya pokoknya ada double dagger yang kemerdekaan si exitnya itu pakai panoramik kemen namun di busit ini belum ada sama sekali ya yang panoramik padahal itu kalau ada ya keren ya walaupun panoramik itu kalau full itu ya panas temen katanya sih gitu kalau sekarang ya mungkin sebagian sebagiannya itu cuman di emergensi saja jadi tidak full seperti yang speknya ini ini ya sempat istar zaman dulu itu atau speknya bisa apa gitu ya Oh ya ini putra bahagia yang jatuh dua itu ya itu itu kan pakai AC gedong atau AC belakang dan untuk atasnya itu full panoramik ya nah buat teman-teman yang belum tahu kaca panoramik itu seperti apa jadi misalnya ini bagian atas ini kan ada emergency exit ya Nah ini sepanjang jalur ini Nah kita coba masuk ya Nah ini kan di bagian antara bagasi bagasi dalamnya itu kan ada ini ya kayak sebuah plafon nah plafonnya ini kan ditutupi ya jadi tertutup ya kalau panoramik itu ke plafonnya itu kaca temen jadi ada kaca yang berjejer sampai kedepannya ada juga katanya yang cuma sebatas di emergency exit saja jadi seperti speknya persona sekarang itu ya itu panoramik juga namun kalau dulu itu terdari depan sampai ke belakangnya dulu itu lalu AC nya di bagian belakang dan seperti itu ini keren ada antenanya terus tombol-tombolnya juga rapi ini cakep sih saya suka untuk yang terbaru busit itu sudah bisa 60hps ya jadi sudah nyaman dan untuk detail update-nya itu apa aja yang ada teman-teman bisa cek video di YouTube channelnya yang lainnya karena sudah banyak yang review jadi kita tidak membahasnya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya Gabri Sejatihan Channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamu cip mania hai 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 hai